Saya mau pinta tolong itu, kan udah saya lea kan kemarin malam itu, ya kayak gitu. Mbak, saman-saman jangan pakai genset atau bluetooth mbak, suaranya nggak kenal. Oh, terus gimana? Jangan pakai bluetooth mbak. Enggak, enggak pakai bluetooth kok, cuman handset. Cuman pakai kabel itu. Jangan pakai kabel atau bluetooth mbak, gensetnya dilepas. Iya, gimana deh. Gimana, ada apa? Ya, saya itu kan, saya itu kan apa ya, sebenarnya sih kalau ada gitu ya, saya itu nggak apa-apa. Tapi kan dari pinjam itu dari bulan 12, nah pembayarannya kan mulai Januari. Januari sampai sekarang itu nggak hubungin. Hubunginnya waktu baru-baru ambil aja gitu, cek. Oh, pokok, aku nggak paham maksudmu. Cerita apa kamu? Itu saya punya teman, tapi teman itu nggak kenal akar-akar banget sih. Nah, dia itu minta tolong, minta tolong, terus saya tolong kan, ambil uang, ambil uang, tapi setelah dapat kok menghilang sampai sekarang. Ya kan kamu sudah menolong, bagus loh. Ngeling nggak usah dicari, habis menolong itu tidak boleh diungkit-ungkit. Bukan, maksudnya bukan gitu. Maksud saya itu, bukannya saya menolong, tapi saling tolong. Oh, saling tolong. Karena yang saya tahu setelah kamu menolong, jangan diingat-ingat. Itu bagus. Nah, kenapa kalau saling mencari gitu, kenapa? Bukan, maksudnya bukan gitu. Saling tolong, udah tahu kan sebelumnya udah saya kasih tahu kalau saya itu sebenarnya juga kayak gini, kayak gini. Nah, karena kita berdua itu saling butuh kan, saling tolong gitu loh, saling tolong. Nah, terus saya tolong dia ambil uang. Nah, ambil uang itu ambilnya bulan 12, ya kan? Nah, bulan 1 itu waktunya bayar dia juga udah telat. Ya udah, kalau aku ada ya aku dulu gitu kan. Nah, terus udah bulan keduanya, dia hanya, iya nanti aku kasih, aku transfer. Tapi cuma gambarnya doang, nggak dikasih itu uangnya. Udah, oke, aku diam aja. Terus udah gitu, pokoknya cuma ngibur aja gitu. Katanya libur lah, katanya inilah, katanya itu. Nah, aku tahu dia nomernya tiga, kok terus diblokir nomerku. Terus hilang konteks sampai sekarang. Kayak gitu. Itu bagus loh, kan gantian lo suatu saat yang mau cari dia, terus minta tolong lagi lo. Kan bagus loh, saling menolong kayak gitu. Iya, Cik. Kalau saya ada nggak apa-apa. Tapi kayak ini kan udah dari bulan Januari sampai sekarang, ya saya sendiri kan kelabakan gitu loh. Maksudnya, kalau misalnya belum ada juga, jangan diblokir nomer saya, jadi bisa komunikasi gitu loh maksud saya. Kalian itu tampang berdua gitu, tak? Iya. Oke. Nah, kan menurut seberapa saya saling menolong itu bagus dan saya juga butuh pertolongan buat samain ngambilin uang di bank. Bisa nggak? Bukan maksudnya gitu. Ya gimana? 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 Konsepnya gimana? Maksudnya saya memang butuh pertolongan ini, butuh input saya itu. Impus uang. Bagaimana? Bukan. Maksudnya itu ya, kita kan tau kan ya, kita kan disini kan ikut orang, tau gimana rasanya dimarahin orang, gimana rasanya kalau kita kerja salajukan dapat timbalan gitu loh ya. Iya nggak masalah kan saling menolong dong, Mbak? Iya, maksudnya saling menolong. Tapi kenapa dia kok malah nggak ada kabar, nggak ada kasih ini, malah diblokir nomerku gitu loh dia maksudnya. Iya, bagus dong. Berarti kan dia punya ilmu yang dimana kalau udah nggak butuh, ngilang. Iya, tapi kan terus saya sendiri yang nanggung itu gimana? Saya sendiri udah nggak bisa. Loh, kalau kesanan yang bukan nanggung terus siapa? Iya, iya. Ini dari saya nggak? Sekarang, kamu berdua nih, gandengan, sayang-sayangan makan bareng di KFC, aku nggak diajak nih. Ngopi bareng, Mbak, apa ya kabarnya? Ayo liburan, tolong saya ambil uang. Ya, manis-manis omongannya. Terus habis itu ambil uang, tolong menolong ya. Kamu nolong dia, dia nolong kamu. Begitu kan ceritanya? Habis itu, ya karena temenmu merasa sudah nggak butuh kamu, ngapain nungguin kamu? Tapi dia bilangnya gitu, pokoknya nanti kalau saya sampai bohong, sampai saya ini viral kan, gini, gini, gini. Ya, kalau dalam hati saya aja ya, kalau viral juga tuh nggak, nggak butuh di viral juga kan. Dia tergantung, dia tanggung jawabnya gimana. Padahal saya kan udah ngomong baik-baik. Kalau misalnya kamu ada, ya ngomong ada. Kalau nggak ada kan gimana caranya kita cari solusi kan gitu saya. Sebelumnya itu udah ngomong. Ya, sama viral kan saja. Saya menviralkan saja kan, dia senyuruh sama viral kan. Tapi saya itu orang yang nggak bisa main HP. Tapi saya di telpon, loh. Gimana gitu, saya juga nggak punya Facebook. Saya itu cuma punya WhatsApp aja gitu. Makanya saya minta tolong sama JJ gimana, solusinya gimana. Saya udah nggak bisa hubungin dia lagi. Sedangkan harus bayar tanggal 17 kemarin sampai sekarang. Loh. Konsepnya salah ya. Waktu kalian... Konsepnya salah sama ya. Waktu sama yang utang bank, nyilai duit, duit yang oke, railang misi ini. Nggak sih. Maksudnya saya kalau dianya baik-baik gitu ya. Dengarkan saya ngomong dulu. Dengarkan saya ngomong dulu. Kalau temenmu baik-baik, kamu nggak akan cari saya. Waktu kamu pegang uang, pernah ingat misi ini nggak? Eh, misi ini seneng kopi. Tato kono kopi. Nggak kan. Nah, giliran susah. Dia hilang dari peredaran dunia persilatan. Pengalai misi ini. Karena utang piutang itu ismono kuih. Dari bihan, dari zaman dahulu kala. Saya itu ngelarang sampean paket. Saya juga ngelarang utang piutang. Ngerti? Enggak apa-apa. Jangan diajarin anak majik kamu ngambil uangnya orang lho. Jangan lho. Enggak, di jalan ini dia mau berangkat sekolah. Enggak boleh, mbak. Enggak taruh di sini. Enggak boleh. Jauh, C. Enggak, taruh di sini. Enggak diambil. Rakyat, enggak boleh. Jangan. Taruh di situ. Jatuhnya di situ, taruh di situ. Ada fingerprint-nya lho. Jangan ngambil-ngambil. Bukan, iya. Bukan apa? Iya, gitu, C. Maksudnya tuh. Terus gimana ya? Saya juga nggak bisa ngomong, C. Bener-bener memang itu salah saya. Kalau saya ada ya nggak apa-apa. Tapi kok kenapa dia tuh kok terus kayak gitu-gitu lho? Lho, nggak ngerti aku, mbak. Aku nggak bisa baca pikirannya orang, eh. Kenapa dia seperti itu? Harusnya saman kutung boleh ide, boleh keluarga nih lho. Tanyakan. Iya, saya udah berusaha, C, ya. Udah, itu kan SMS-nya tiapau. Terus itu saya print, kan. Tapi kirim, saya nggak ada nomor telepon keluarganya. Nah, terus saya tuh kirim surat. Kirim surat itu kan di Indul juga kalau nggak ada nomor teleponnya, nggak nyampe suratnya. Udah saya coba. Nah, terus? Ya, nggak nyampe, nggak bisa. Terus gimana gitu sayangnya? Bingungnya kayak gitu. Saya juga bingung. Terus gimana ini? Iya, saya juga pengen hubungi keluarganya. Tapi nomor HP-nya kan nggak punya, saya. Maka sedangkan kirim surat juga harus ada nomor telepon sekarang. Iya. Iya. Bingung kan jadinya kita? Iya, saya udah nggak bisa mikir lagi gitu loh. Sedangkan saya sebelumnya itu udah saya kasih tahu dia. Kalau bilang, ya gimana sih namanya orang ikut orang kan udah tahu sendiri. Dia juga udah bertahun-tahun di sini. Bukan malah puluhan tahun. Kayak gitu. Jadi kita tuh udah ada kesepakatan gitu. Kok malah lari gitu loh maksudnya. Bingung nggak? Saya juga punya teman. Tapi kita saling tolong sampai sekarang itu. Saling tolong. Tapi nggak sampai pinjem bank gitu ya. Kalau pinjem berapa-berapa itu ya wajar gitu. Tapi dia tuh mungkin udah niatnya nggak baik. Mungkin ya saya juga nggak tahu. Gimana sih orang namanya baru kenal. Ya mungkin saya juga nggak kurang ini lah. Kurang paham bener gitu loh Pak. Apa memang dia udah ada niat nggak baik. Kalau dia niatnya baik kan gimana walaupun ada nggak ada itu ya kasih tahu, kasih kabar gitu loh setiapnya. Ya mungkin udah liatnya nggak baik kali. Gak gitu loh. Bingung saya juga. Iya. Terus harus gimana kita? Iya. Iya sedangkan kan dari tanggal 17 itu waktunya membayar. Saya sih sebenarnya kalau ada sih saya nggak ini. Saya nggak apa ya. Nggak maulah. Nggak maulah ngomong-ngomong kayak gini. Nggak mau gitu ya. Ya karena udah dari bulan 1 sampai sekarang. Sedangkan saya kan ada keperluan sendiri juga. Kalau udah dibantu dari bulan berapa sampai berapa kan. Kok kenapa dia nggak mau hubungin aku. Sedangkan aku nomornya nggak ganti-ganti dari dulu. Dari bertahun-tahun tuh cuma ini aja satu. Kayak gitu. Saya Facebook juga nggak ada. Apa nggak ada? Kayak gitu. Mami live kan. Oke. Cita. Oke. Cita. Bye-bye. Saya cuma itu aja soal apa. Ya gimana. Saya juga nggak ini sih. Nggak apa ya. Ya memang salah saya. Saya salah saya. Terlalu percaya sama orang. Oke. Ya niatnya baik. Tapi kok kenapa dia sebaliknya kayak gitu. Ya kan niat baik tidak perlu sama meminta. Validasi mbak. Ya nggak apa-apa loh. Bantu aja. Besok ada temannya lagi yang minta bantuan. Bantu lagi loh. Itu. Niat baik itu seperti itu. Niat baik itu jangan seperti Miss Yuni. Nguamuk-ngamuk. Saya nggak suka saya langsung ngamuk. Bukan. Bukan. Bukan maksudnya kayak gitu. Bukannya niatnya baik apa gitu. Enggak. Cuman kan keadaan gitu loh. Dia juga tahu keadaannya gimana. Kita keadaannya gimana. Kalau saling tolong kan lihat situasi juga. Oh iya aku beritahu tolong mbak. Mbak ini loh mbak ini juga. Ada keperluan gimana. Gitu kan maksudnya. Saling ngerti gitu loh. Maksud saya. Paham. Kalau saya men pintar Kak Pusan. Atau menengkap Miss Yuni. Apa kayak kecepatan tau. Iya mana? Bener apa-apa? Saya men ingerti. Tapi ya saya men nyatanya Kak Pusan ini terus biaya. Makanya saya gak habis pikir aja kok ada setegak itu gitu loh maksudnya. Kadang udah dijelas-jelasin saya juga ada masalah lah. Ada ini ada itu gitu. Makanya saling tolong gitu loh. Bukannya saya nolong dia tapi saling tolong. Tapi kan orang tidak harus juga saling tolong mbak. Saya gak mau nolong kan boleh. Bener gak? Iya saya tau. Iya saya tau. Intinya kan tidak wajib saling tolong kan? Iya mungkin. Mungkin. Kalau dia merasa melihat apa denger obrolan ini mungkin dia ngerasa ya Alhamdulillah. Tapi kalau gak ada juga yaudah Allah Allah kan gak tau saya juga gimana. Ya ikhlaskan lah. Karena sebagai orang yang suka menolong di jalan Tuhan itu pasti baik. Saya yakin itu. Halo. Iya saya berusaha kuat. Berusaha gimana pun caranya supaya aman gitu loh. Nyari amannya aja dulu sementara ini. Soalnya kita kan ikut orang gitu loh. Betul. Tapi kenapa kan dia gak ngertiin juga gitu loh. Ya Allah Allah sih kita kan hati orang gak tau gitu ya Cian. Betul. Betul. Betul setuju dengan sampe. Saya cuman berdoa aja mudah-mudahan ada jalannya gitu. Gak tau gimana rezeki kita gitu loh. Bener. Saya bener-bener. Saya bener-bener gak habis pikir gitu loh Cik. Maksudnya bukannya saya piur nong. Ya piur sih nong. Cuman ya asal tau aja keadaan kita itu lagi dimana. Keadaan kita itu lagi bagaimana. Kan saya tau kalau saling diperantauan itu gimana kan. Boleh saya ngomong sesuatu. Boleh saya ngomong sesuatu. Iya-iya boleh-boleh. Satu hal. Saya tidak menginginkan orang lain menolong orang lain sementara dia sendiri tidak mampu. Saya tidak suka orang memberikan uangnya cuman 100 ribu. Ada orang pinjem uang ke dia. Dikasihkan semuanya 100 ribu. Ada orang pinjem uang 200 ribu sementara kamu gak punya uang. Kamu datang kemana-mana pinjem utangan demi dia. Akhirnya saat dia tidak mengembalikan kamu marah, kamu lebih berdosa. Saya paling tidak suka orang memberi makan orang lain sementara piringnya sendiri kosong. Jadi saya sangat tegas di sini. Kamu boleh meminjamkan uang ke orang lain. Tapi jika kamu tidak punya uang, jangan sok-sok jadi penolong. Paham maksud saya? Iya-iya tau, saya tau. Jadi menurut pendapat saya apapun alasamu, bohong. Piringmu aja gak ada makanan. Kenapa kamu cari makanan buat orang lain? Sekarang orang lain itu tidak memberikan balik piring makanannya ke kamu. Yang susah siapa? Kamu. Jangan gantakan sama saya kamu menolong. Saya paling gak suka orang ngomong menolong, tapi kamu sendiri jatuh sakit. Itu pembodohan pada diri sendiri. Kamu bilang saling tolong-menolong, sementara piringmu tidak ada nasinya. Bagaimana kamu bisa memberi makan pada pengemis? Dan ini kamu lakukan. Kamu itu memberikan makan pada orang lain sementara piringmu kosong. Giliran kamu balik rumah orang yang gak ngasih balik rotimu. Kamu nangis. Ngerti maksud saya? Iya, iya. Gak masuk di akal. Piringmu itu kosong. Kenapa kamu cari pinjaman kemana-mana untuk memberikan piring itu pada orang lain? Dan kini kamu mengharapkan piring itu. Piring itu sudah pecah dan hilang. Gak bisa dicari lagi. Saya itu paling gak suka dengan alasan kalian bilang menolong, membantu. Enggak. Piring saya kosong. Saya gak ada makan. Bagaimana saya ngasih kamu makanan? Bagaimana anak-anak saya akan makan jika piring ini saya kasihkan kamu? Itu prinsip. Dia gak suka sama kamu, silahkan pergi. Saya punya teman baik di Hongkong. Selalu datang ke kantor saya. Saya punya piring yang penuh. Saya kasih dia uang 1 juta. Karena dia pinjem sama saya, saya tagih. Tahu gak giliran saya tagih dia bilang apa? Maki-maki saya di media sosial sampai hari ini screenshot gak ada hentinya. Kenapa? Sepadahal saya nageh cuma sekali loh. Saya nanyain. Eh, kamu lupa ya kamu pernah pinjem uang sama aku 1 juta? Karena pinjem adalah pinjem. Minta adalah minta. Saya nanya sekali, dia menghujat sampai hari ini. Padahal saya punya piring. Makanya saya gak ngoyok. Di baliknya yura popo. Di baliknya yura popo. Saya cuma sekali mengungkapannya. Tapi dia menghujat saya sampai hari ini. Paham maksud saya? Iya, iya. Paham. Intinya piringmu kosong. Jangan ngasih makan sama orang. Wes, itu aja. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu memang salahan saya. Iya, Wes. Bye-bye. Teman-teman, bukan saya ingin menghujat kalian. Tidak. Saya biarkan kalian ngomong apapun. Tapi giliran saya berbicara, jangan sakit hati. Karena satu hal. Sungguh aneh jika kalian memberikan makan pada orang. Sementara kamu sendiri kelaparan. Sungguh aneh kamu cari makanan, cari roti, kemana-mana. Sementara anak, suamimu, istrimu, keluargamu, gak ada yang dimakan. Apa itu? Kamu jadi pahlawan untuk orang lain. Gak masuk dalam prinsip saya. Jadi jangan ceritakan sama saya bahwa kamu mencintai keluargamu. Tapi piringmu kamu kasihkan orang lain. Jangan mengatakan kamu bisa membahagiakan orang lain. Kamu saja gak pernah bahagia. Kamu bisa menyaman dengan orang lain. Kamu sendiri saja gak nyaman kok. Baju kamu beledek-beledekan kok. Kamu gunungmu mau ojet-ojet kok. Kok kamu bilang bahagia. Gak kayak gitu. Jadi saya itu sudah ngomong berkali-kali. Itu sebuah prinsip. Gak suka pergi. Berarti kamu dan saya bukan satu aliran. Gak perlu berdebat. Karena kamu di angka sembilan, saya di angka enam. Kamu di angka enam, saya di angka sembilan. Kita bukan di versi yang sama. Jadi tempat dudukmu bukan tempat dudukku. Masa lalumu bukan masa laluku. Saya tidak bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi saya mengungkapkan apa yang saya rasakan. Diterima atau tidak, silakan. Itu hak kamu. Tapi yang namanya utang harus dibayar. Jangan utang terus punya, hilang. Apakah boleh? Boleh. Itu hak kamu. Karena itu, jika ada orang datang ke kamu. Pinjem uang di kamu. Kamu cuma punya uang seratus. Jangan dikasihkan semua. Kalau bisa dikasihkan cuma empat ratus. Jangan melebihi. Jadi kamu tidak ada sakit hati. Kalau bisa cuma sepuluh persen. Dia pinjam seribu, kasih seratus. Terus, seandainya dia tidak mengembalikan kamu. Tidak sakit. Hatimu tidak terluka. Karena apa? Seperti yang saya katakan. Saya punya uang nih. Piring saya penuh nih. Ada orang nanyain. Pinjem 1 juta dong. Bapak saya sakit. Ibu saya butuh beras. Saya kirimkan jebret. Tapi namanya utang. Saya takis, saya tanya. Sekali saya tanya. Sampai melewet dia ngelong-ngelongnya aku. Sampai munting-munting dia cari kesalahan saya. Sampai ngepot-ngepot dia menghina saya. Tapi saya tidak apa-apa. Saya tidak marah sama dia. Itu sebagai contoh buat kalian seduluh. Buat kalian, contoh. Saya yang punya piring penuh saja. Memberikan cuma sedikit saja. Cuma 1 juta. Sedikit bagi saya. Karena kenapa saya mau meminjamkan 1 juta? Karena prinsip saya 1 juta itu adalah uang takziah. Kalau dia tidak mau mengembalikan. Ya sudah. Saya anggap melayat orangnya belum mati. Nah benar kan? Saat saya tagih. Yang hutang lebih jahat. Ngata-ngatain saya screenshot sana screenshot sini. Kenapa? Kenapa? Ya untung saya tidak ngefek. Saya bukannya tidak bisa makan dengan uang 1 juta. Karena itu sebuah prinsip. Akhirnya dia menghina saya. Ya sudah tidak apa-apa. Lupakan. Karena gini loh. Saat kamu mengutangi. Niatnya menolong. Tapi saat dia tidak bisa mengembalikan. Maka kamu akan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Kok akan nge-nge-nge-nge. Nah aku gak nyantai. Jadi tata lagi cepat-jepat. Aku nyantai. Aku gak pernah ngungkit-ngungkit. Yo ratak viral no. Yo ratak gole'i. Yo ben-beno. Gaya sama mati. Benar gak sih? Jadi itu prinsip mbak Itu prinsip tentang utang-piutang Saya tekankan sekali lagi Itu adalah sebuah prinsip Jika ada orang pinjem Di dompetmu hanya ada seratus Jangan didelosorkan semua Pingin dilem bagi api Orang ngono konsep Giliran dia tidak mengembalikan kamu Jepat-jepat merongos-merongos Monteng-monteng wamu Seng deutang tersakiti Aku lo diviral nih Aku diwenyak-nyak dilolok nih Plevin tim Paham ya Sampai disini ya Jangan debat sama saya kalau masalah utang-piutang Wah aku dewi ini paling pedih Masalah utang-piutang Jadi terserah kalian Mau menganggap saya apa Seperti apa dan bagaimana orang urus Intinya adalah Satu hal Kamu kenal saya Bukan karena saya pinter Karena masa lalu saya itu sudah sangat berat Dihabusi uang bolak-balik Bedanya orang jahat sama orang baik Ya karena jahat Ya jahat baik ya baik Tapi mereka itu punya persamaan Orang jahat dan orang baik itu sama Menurut pendapat saya orang jahat sama orang baik sama Dengarkan nih saya ngomong Karena mereka menjadi baik itu pilihan Mereka menjadi jahat itu pilihan Tapi percayalah orang baik Pernah disakiti Orang jahat Pernah disakiti Bedanya Ingat denger Omongan saya Orang jahat dan orang baik Itu inputnya sama Pernah disakiti Pernah dilukai Pernah dikhianati Tapi orang jahat Outputnya Mengeluarkannya Dia menerima energi negatif Saat dia mengeluarkan energi positif Negatif Sorry Dia mendapatkan energi negatif Dan mengeluarkannya dengan negatif Bagaimana? Saya sudah disakiti Saya sudah dilukai Saya sudah ditipu Saya harus menipu semua orang Agar sama rasanya sakit yang saya rasakan Itu prinsipnya orang jahat Jika saya dulu dihina Dimaki-maki giliran saya hari ini memaki dia Kalau hari ini saya ditipu Saya akan menipu orang juga Itu orang jahat Tapi Orang baik Dia berkata Jika hari ini saya disakiti orang lain Jika hari ini saya ditipu orang lain Saya tidak akan pernah membalas itu Karena saya tidak ingin orang lain merasakan hal yang sama Biar orang lain tidak merasakan hal yang sama Itu orang baik mbak Kenapa? Dia tidak ingin orang lain merasakan Kalau ditipu itu sesakit dia Jadi dia Ya USB ini lah Sing poso-sing bales Ya Kedengarannya memang bodoh Kedengarannya memang aneh Tapi mau apa? Mau apa coba? Sudah ditipu mau apa coba? Teriak-teriak Jamping-jamping Benar nggak? Dan ingat Balasannya itu juga beda Kalau orang jahat Balasannya itu nyata Tapi walaupun nggak langsung ya Orang jahat semakin jahat itu balasannya nggak langsung Tapi orang baik Mungkin hari ini dia tidak punya uang Tapi pasti ada jalan Pasti ada jalan Ada saja jalannya Ngerti ya Nyampe di sini ya teman-teman ya Jadi Orang baik dan orang jahat itu sama Dari background yang sama Sama-sama terluka Sama-sama tersakiti Sama-sama terhina Tapi outputnya yang berbeda Nah pertanyaan saya Saat kamu disakiti Kamu pilih yang mana? Pilih yang terluka Atau pilih yang Biarkanlah Karena saat kamu berkata Biarkanlah Dengengannya pusat Senggawai uret Senggawai uret Kakang kawah Akdi hari-hari Iku nggak terima Nekamu tersakiti Malaikat juga menjaga kita Jadi sekali lagi Input output itu tergantung pada kalian Dan hari ini Kenapa saya ingin membahas sesuatu Tentang sebuah Fenomena yang ada Di sekitar kita Tentang Menjadi baik atau tidak baik Input atau output Saat saya dihujat Saat saya melakukan kesalahan Wajar manusia tidak Tidak sempurna Tapi output saya Saya tidak pernah Menghujat balik orang lain Kenapa? Rezeki saya malah banyak Mbak Tahu nggak kenapa? Saya dapat informasi Dari manapun Tentang orang-orang ini Nge-DM saya Dengan kata-kata apa? Miss Yuni Tahu nggak? Kalau dia itu Seperti ini Seperti itu Saya bilang Mbak Oke 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 Sudahlah Nggak apa-apa Malah saya Yang harus menghibur Orang-orang di luar sana Yang orang-orang Tersakiti Gara-gara Ada orang Ngontenin saya Banyak sekali Tapi bagi saya Itu nggak penting Karena saya Tidak ingin Karena media Sosial Saya terpengaruh Biarkan saya Menjadi diri saya Biasanya Jengat Ya tetap Jengat Bener nggak sih? Itu sebuah prinsip Terus kalau saya Hina balik dia Apa bedanya Saya sama dia Saat dia Menghina sebalik Sama saya Saat saya Kasar Saat saya Jahat Terus apa bedanya Dia dengan saya Yang marah-marah Waktu itu Bener nggak sih? Dan Mungkin kalian tahu ya Di Indonesia Sekarang itu Riva-Rivi Diakui atau tidak Kalian akan melihat Begitu banyak Riva-Rivi Tentang media sosial Tentang sebuah Fenomena yang Menurut pendapat saya Menguras waktu juga Terima kasih